Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat selalu ya? Untuk kali ini kita akan lanjutkan materi PJOK kelas 6 Masih pada bab yang kedua Bola kecil Untuk kali ini kita akan membahas tentang Variasi dan kombinasi gerak dasar non-lokomotor Lokomotor dan manipulatif dalam permainan rondes Permainan rondes hampir sama dengan permainan kasti Cuma ada beberapa perbedaan Di antaranya adalah bentuk lapangan Dan juga beberapa aturan permainan Untuk teknik dasarnya Sama seperti pada permainan bola kasti Untuk kali ini kita akan mempelajari Yang pertama variasi gerak dasar manipulatif Dengan kombinasi gerak dasar non-lokomotor Dalam melempar bola rondes Variasi gerak dasar manipulatif Dengan kombinasi gerak dasar lokomotor Dalam mengukul bola rondes Dan yang ketiga variasi gerak dasar lokomotor Dengan kombinasi gerak dasar manipulatif Dalam menangkap bola rondes Yang pertama Variasi gerak dasar manipulatif Dengan kombinasi gerak dasar non-lokomotor Dalam melempar bola Memegang bola Dan melempar bola lambung Dengan meluruskan lengan Masih ingat ya bagaimana Cara memegang dan melempar bola lambung Pada permainan kasti Ya Variasi gerak dasar non-lokomotor Dengan kombinasi gerak dasar manipulatif Dalam melempar bola melambung Untuk melakukan operan jarak jauh Lemparan ini juga dilakukan Untuk melambungkan bola kepada teman Yang berjarak cukup jauh Awalnya Berdiri dengan posisi kaki kiri di depan Tangan kanan memegang bola Ditarik ke belakang atas kepala Posisi badan agak condong ke belakang Layankan tangan Dan luruskan lengan ke depan dari atas Lemparkan bola dengan kuat Ke arah atas depan secara melambung Memegang dan melempar bola mendatar Dengan mengayunkan lengan dari samping Posisi awal Berdiri dengan Kaki kiri di depan Tangan kanan Menggang bola setinggi jadar Kemudian Tarik ke samping badan Ayunkan lengan ke depan Dari samping badan dengan cepat Lemparkan bola lurus ke depan Selanjutnya Memegang dan melempar bola bawah Dengan merendahkan badan Awalnya Berdiri dengan posisi kaki kiri di depan Tangan kanan Menggang bola Kemudian Tarik tangan ke belakang Ayunkan tangan ke depan Dari bawah Dengan membungkukkan badan Saat tangan berada di depan Lemparkan bola menyusur tanah Yang kedua Variasi gerak dasar manipulatif Dengan kombinasi gerak dasar lokomotor Dalam memukul bola Dalam gerakan memukul bola rondes Kamu dapat melakukan variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar lokomotor Pada saat memukul Kamu melakukan variasi berjalan ke depan dan belakang dengan kombinasi memukul bola Dalam rondes Gerakan memukul bola terdiri atas pukulan tanpa ayunan Dan pukulan dengan ayunan Pukulan tanpa ayunan hanya menyentuh kayu pemukul dengan bola tanpa mengayunkan Pemukul menunggu bola mengenai kayu pemukul Pantulan bola jatuh dekat pemukul Pukulan tanpa ayunan untuk mengelabui regu penjaga Variasi yang ketiga Variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam menangkap bola rondes Yang pertama menangkap bola melambung Yang kedua menangkap bola mendatar Yang ketiga menangkap bola menyusur tanah Itulah tadi Variasi Dan juga kombinasi dalam permainan bola rondes Dalam permainan bola rondes Terdapat beberapa aturan Yang pertama lapangan dan peralatan Kemudian ketentuan pemain Jumlah pemain Waktu permainan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pergantian Pemain Penilaian Itulah tadi beberapa aturan dalam permainan Bola rondes Sekian materi kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh